Presiden Joko Widodo telah menaikkan surat jaminan Pemerintah Government Guarante untuk hal-hal dalam penyelenggaraan Piala Dunia O17-2023. Hal ini disampaikan Arik Tohir selaku Ketua PSSI. Alhamdulillah surat Government Guarante sudah keluar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Hari ini tadi pagi baru keluar, ujar Arik setelah mengikuti loka karya dengan asosiasi provinsi-asosiasi provinsi PSSI di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa Sore. Lalu surat host Citi, kontra, apa semua, sedang didorong, kata Arik. Lalu perbaikan dari fasilitas O17-kan waktu itu sudah dipaparkan oleh Bapak Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Gubernur DKI serta Bupati Bandun. Ada pembagian, kata dia. Erik juga menyampaikan bahwa Kementerian PUBIF masih akan melakukan sejumlah pembangunan di Jakarta International Stadium JAS, meliputi jembatan penyeberangan dari JAS menuju Ancon sejauh 400 meter dan pembukaan jalan di sekitar Danau Cincin Sonter menuju Jalan Tol. Sedangkan, untuk pembangunan akses JAS ke kereta AP tidak dapat selesai. Tepat waktu, karena hal itu tidak direncanakan sebelumnya. Untuk masalah rumput stadion dan lapangan latihan juga akan diperhatikan. Hingga sesuai dengan standar EFEFA. Nah ini yang coba kita dorong, karena memang grup di Jakarta ada dua. Lalu di Bandung ada dua grup, jadi memang ini mobilitas pertandingannya. Tinggi jadi kekuatan kualitas lapangan rumputnya harus superior. Dibanding Solo dan Surabaya yang hanya satu grup, tegas Erik. Piala Dunia U17 rencananya akan berlangsung pada 10 November. Sampai 2 Desember mendatang, stadion-stadion yang akan menjadi tuan rumah adalah JEEG. Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Solo. Dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelumnya, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FAF pada Juni Silam. Terima kasih telah menonton!